Halo teman-teman, selamat datang kembali di MufasaCAD dengan tutorial AutoCAD BASIC BASIC Bagaimana menggunakan Script Comment untuk mengubah objek 3D ke 3D solid dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kami, Anda bisa klik di sini dan klik OK, kemudian aktif notifikasi, checklist, dan save untuk mendapatkan tutorial baru Oke kita mulai sekarang, buka aplikasi AutoCAD Anda, dan pertama saya akan membuat objek simbol surface, Anda bisa menggunakan rectangle, kita membuat rectangle di sini dan kemudian kita membuat objek polygon, oke, dengan 6 sisi, mulai dari point center ini, saya akan klik simbol surface, dan kemudian klik di sini oke, Anda bisa menggunakan objek polygon ini ke atas untuk mengubah objek 2D skade ini ke 3D model, tapi Anda bisa klik di sini, mode, dan kemudian menggunakan surface saya akan klik di sini, kemudian klik di sini, dan kemudian klik di sini, dan kemudian klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian klik di sini klik menggunakan objekactus ó web처�iye нNot mode fisi, dan sekarang kita akan klik di sini, bentuk Oke, kita akan klik di sini, dan klik di sini, dan klikihat objek macam ini kemudian klik di sini, dan nuk aku ini menjadiーーхubj sendiri ke sini, dan klik di sini, saya akan menggunakan dan kemudian 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 kita create patch di sini juga oke, kita bisa pilih edge ini satu sama satu dan kemudian 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 jika kita pilih objek ini, klik kemudian propertize ada 3 objek, surface terlebihnya surface loop kemudian kemudian 2 surface patch oke untuk menggantarkan objek ini menjadi model 3D kalian bisa menggunakan scrub command, kalian bisa klik kescrub dan kemudian seleksi objek ini semua dan menginap kalau kalian seleksi objek ini dan sudah diubah menjadi 3D solid Oke, saya rasa cukup hari ini untuk tutorial basik AutoCAD bagaimana menggunakan skrup untuk mengubah terutama 3D ke 3D solid. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa komen di bawah video ini. Dan sampai jumpa di tutorial basik AutoCAD lain. Terima kasih telah menonton!